Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Alhamdulillahi Alladhi Qalaqal insana wa'allamahul bayan Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Ilqail Khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa'allamah Amma ba'at yang Saya hormati pimpinan Uni Sula Pimpinan Fakultas Biro Yunit Bapak Ibu sekalian Yang dirahmatikan Allah subhanahu wa ta'ala Pertama marilah kita Senantiasa memanjatkan Puji syukur Kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang mana pada kesempatan kali ini Kita masih diberikan Rahmat, taufik, hidayah Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga kita bisa Mengikuti Acara ini Majlis Dhuha Dengan keadaan Syihah wa la'anfiah Ya'ulillah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa memberikan Rahmatnya tersebut kepada kita Sehingga kita bisa Melaksanakan aktivitas kita Da'wah kita Tolap ilmu kita Dengan maksimal Salawat setah salam Adalah kita aturkan Pada beliau Baginda nabi aku Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Panutan kita Uswah kita Pemberi syafat kepada kita Nanti keladiyomil kiamah Dan beliau yang telah Bersabda Khairukum Man ta'allam al-Quran Mu'allamah Sebaik-baik kalian Adalah Yang Belajar Al-Quran Dan Mengajarkannya Bapak-Ibu sekalian Yang dalam Mata Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana tema itu Tentang Al-Quran Tentang bagaimana Hidup di bawah Naungan Al-Quran Bawah panji-panji Kitab suci Al-Quran Yaitu kitab suci Yang selalu kita Bawa Selalu kita baca Setiap saat Dan kita sebagai Seorang imumin Tidak Busan-busannya Membaca Al-Quran Jadi tidak harus Yang pinter korik Seperti Mas Ali Yang mau tetap terus Gitu kan Tapi kita semua Kita semua Yang hafiz Quran Yang tidak Hafiz Quran Yang korik Yang tidak Yang dengan tilawah Kita maksimalkan Hidup ini Untuk Senantiasa Membaca Mengkaji Jadi kita Kalau dari Berbagai segi semua Itu Al-Quran ada Tidak Tidak Kalau dikaji Rantai-antai Tidak habis-habis Memang kalau dari segi Harfiah Al-Quran Itu bacaan yang sempurnar Nama yang langsung Dipilih oleh Allah Tidak ada satu pun Sejak manusia Mengenal tulisan Tulis baca Dapat menandingi Al-Quran Al-Karim Bacaan yang mulia Bahkan sampai-sampai Allah menantang Menantang umat manusia Kalau bisa Datangkan yang Semisal Al-Quran Kalau bisa Datangkan Satu surat saja Satu surat Yang bisa Menandingi Al-Quran Jangan Bola-bola Kumpulkan Teman-temanmu Kalau bisa Pasti tidak akan bisa Faktubi suratimislih Datangkan yang Satu surat saja Semisal Al-Quran Pastikan Tidak akan bisa Yang ahli penyair Ahli apa Ahli apa Tidak mungkin bisa Itu kata Allah Kalau Allah sudah seperti itu Pasti tidak bisa Yang membuat Al-Quran Yang membuat Al-Quran Yang membuat Al-Quran Itu Alam semesta Dulu ada Namanya Musa ilam al-qazab Ingin menandingi Beberapa surat Dalam Al-Quran Salah satunya Surat fil Ini tidak bisa Surat fil disitu Menerangkan tentang Kondisi gajah Padahal disitu Kalau Al-fil Pasti itu Ada sejarahnya Ada Ada filnya Di dalam Ada Di dalam surat itu Kemudian Tidak ada Bacaan Semisal Al-Quran Yang dibaca Ratusan juta orang Yang tidak mengerti Artinya Atau Tidak dapat Melulis aksarannya Bahkan Di hafal Huruf per huruf Oleh orang dewasa Remaja Dan anak-anak Al-Quran Itu yang terbanyak Dibaca Yang terbanyak Dibaca Karena dibaca Oleh jutaan orang Ratusan juta orang Bahkan Setiap orang Itu Kalau dalam Dalam ini Dalam Takhasus membaca Al-Quran Dengan bacaan-bacaan Yang lain Tidak bisa menandingi Semakin Al-Quran Itu dibaca Semakin Al-Quran Itu dibaca Semakin Kita rindu Membaca Al-Quran Kita rindu Membaca Al-Quran Semakin Kita Lama Membaca Al-Quran Lama Tidak membaca Al-Quran Misalnya Mas Ali Yang sering Baca Al-Quran Itu misalnya Satu bulan Dua bulan Tidak membaca Al-Quran Lesanya itu Koyok Wabuat Orang yang Menghafal Al-Quran pun Menghafal Al-Quran pun Ketika ingin Ketika lama Nggak membaca Al-Quran Ya sama Berat lesanya Lesanya berat sekali Tapi semakin Al-Quran itu Dibaca Semakin Al-Quran itu Ditelaat Maka Akan semakin ringan Semakin rindu Kita akan membaca Al-Quran Beda dengan Ketika kita membaca Berita yang hot Misalnya Misalnya tentang Indul ngebor Misalnya Indul goyang ngebor Itu ya sekali aja Sekali Dua kali Tiga kali Dibuang Ketempat sampah Berbeda dengan Al-Quran Sekali dibaca Berat Dua kali Tiga kali Empat kali Lima kali Semakin dua kali Kita semakin Punya Punya perasaan rindu Untuk selalu membaca Al-Quran Al-Quran Itu layaknya Permata Yang memancarkan Cahaya Yang berbeda-beda Sesuai dengan Sudut pandang Masing-masing Itu kita Alhamdulillah punya Mutiara Punya mutiara Namanya Al-Quran Al-Quran itu Dikaji dari Berbagai sudut Pandang Itu menimbulkan Ilmu pengetahuan Ilmu pengetahuan Dikaji dari Segi Keperawatan Akan Memunculkan Ilmu Keperawatan Islam Dikaji Orang-orang Kedokteran Akan menunculkan Ilmu Kedokteran Islam Dikaji Dari Ilmu Hukum Maka Akan muncul Hukum Islam Dan lain sebagainya Dan lain sebagainya Cuman bedanya Sekarang dengan dulu Para ilmuwan sekarang Dengan dulu Ilmuwan Para Para Sendekiawan Ulama-ulama Masa klasik Itu sebelum Mengkaji Spesialisasi Ilmuwan Masing-masing Yang dikaji Itu adalah Ilmu Farudu Ain dulu Salah satunya adalah Ulumul Quran Ulumul Hadis Fikih Dan lain sebagainya Kita tahu Imam Ar-Razi Kita tahu Imam Madhab Ar-Ba'ah Imam Syafi'i Kita tahu Yang populer Dari kecil Umur 7 tahun Sudah hafal Al-Quran Dulu mungkin Dulu mungkin 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 Isong Apa Apa Al-Quran Apa 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 Jadi dulu Yang mengandai Yang mengandai Yang terbukti Sekarang terbukti Anak 7 tahun 8 tahun 9 tahun Banyak yang Hafal Al-Quran Banyak yang Hafal Al-Quran Karena memang Al-Quran itu adalah Kalamullah Yang Yang mudah Untuk dihafalkan Yang paling mudah Dihafalkan Itu Al-Quran Maka Yang ingin Mas Ali Misalnya Aku Tuh 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 Anakku Wajah Gak Bisa Tuh Tuh Al-Quran itu Gak Apa Gak ada Aturan Menghafal Al-Quran Tuh Enggak Enggak Nghafal Al-Quran Enggak Itu bisa Karena memang Mudah Dihafalkan Wala Kodiyasarnal Al-Quran Lidhikrifahal Mimutakir Oke Tidak ada Bacaan Seperti Al-Quran Yang diatur Cara Membacanya Mana yang Dipendekkan Dipanjangkan Dipertebal Diperhalus Ucapannya Gimana Tempat yang Terlarang Atau Boleh Harus Memulai Berhenti Bahkan Diatur Lagu Iramanya Sampai Kepada Etika Membacanya Tak Adub Likir Adil Quran Itu ada Tak Tip Likir Adil Quran Itu ada Luar biasa Itu kita Punya Itu Tidak Bacaan Yang Kusah Katanya Berjumlah 77.439 Kata Kurupnya 323015 Itu Yang luar Biasanya Seimbang Semua Ini penelitian Jadi Diteliti Dari Segimanapun Itu Nanti Mendatangkan Mujizat Ini Dari Matematika Misalnya Dari Segi Ini Itu Seperti Itu Kata Dengan Padananya Kata Dengan Lawan Katanya Dengan Dampaknya Itu Yudelalai Yudelalai Tapi Itu Memang Sudah Diatur Oleh Sananya Yang Membuat Al-Quran Itu Jadi Yudelalai Kalau kita Kan Ngepasi Yudelalai Yudelalai Kalau kita Sebagai ilmuwan Yudelalai Yudelalai Itu Memang Diteliti Ada teman Itu Yang Neliti Misalnya Kata Hayat Itu Sebanyak Antonimnya Kata Maut Antara Hidup Dan Mati Kodol Jumlah Itu Apa 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 Kebetulan Enggak Itu Memang Memang Di Seperti Itu Ya 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 Jadi Masing-masing 145 Kali Akhirat Dengan Dunia Ya Podoy Satu Sini Molas Orang Ngantel Hitungan Dewi Masalah Ngantel Hitung Dewi Hitung Dewi Aku kan Yang aku Manut Yang Ngitung Aku Ngantel Malaikat Dengan Setan Ya Podoy 88 Kali Luar Luar Biasa Kalau kita Dari Mujian Seperti Ini Awalnya Disgodak Gedek Itu Singgawi Sopo Singgawi Menungso Gak Mungkin Menungso Apa Hari Dalam Setahun Kemudian Kata Syahr Itu Diulang Rolas Rolas Kali 12 Kali Ya Sebanyak Jumlah Bulan Dalam Setahun Dan Seterusnya Seterusnya Itu ada Buku sendiri Satu Buku Yang Mengulas Tentang Tentang Ilmu Huruf Wijaya Yang Terdapat Pada Awal Beberapa Surat Dalam Al-Quran Merupakan Jaminan Keutuhan Al-Quran Sebagaimana Diterima Oleh Rasulullah Tidak Lebih Tidak Kurang Satu Huruf Pun Dari Kata Kata Yang Digunakan Al-Quran Semuanya Habis Dibagi 19 Misalnya Dalam Suhur Kof Dalam Surah Ke 50 Apa Mas Ali Surah 50 Mas Ali Surah 50 Itu Surat Kof Benar Surat Kof Surat Ke 50 Terulang 57 Kali Huruf Kof Haya Ainsod Surat Mariam Kof Haya Ainsod Mbak Arwani Mucu Mucicim Beringis Memang Biar Fasih Mucu Mucicim Beringis Membaca Al-Qur'anya Biar Jelas Karena Kalau Kita Dalam Ini Kalau Dalam Orang Pondok Pesantren Yang Salaf Yang Ketat Dalam Makhroj Mengapa Harus Mucu Harus Meringis Harus Seperti Ini Biar Lafanya Tidak Tidak Sama Kalau Sama Nanti Berbahaya Terus Sama Nanti Berbahaya Misalnya Kof Ihdinas Siro Pol Musta Quim Ihdinas Siro Pol Musta Quim Sot Kompringis Hati-hati Ini Ulama-ulama Dahulu Terutama Yang ketat Itu Mbak Arwani Mucu Orang Mencucut Samplo Karena Emang Mbak Mulang Orang Gembar Wani Itu Kalau Ngajar Tugas Gualah Tapi Selain Itu Orangnya Kan Tia Isai Tia Isai Terkenal Tia Isai Dari Kudus Ulama Zai Dari Kudus Kalau Ada Satu Lagi Itu Yang Saya Nukil Penjaga Wahyu Dari Kudus Penjaga Wahyu Dari Kudus Mengapa Sot Itu Harus Mucu Karena Kalau Tidak Mucu Sot Dan Sin Kupodo Ini penting Nanti Sot Di Pelajari Yang Tidak Pernah Di Pegang Mengapa Sot Harus Mucu Kalau Tidak Mucu Sama Dengan Sin Misalnya Mas Ali Membaca Idina Sirotol Mustafim Ya Podo Antara Si Sot Dengan Sin Lagi Idina Sirotol Mustafim Kalau Ini Kalau Ini Ada Ada Yang Membantah Itu Tidak Perlu Iya Tidak Ada Orada 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 Mencucu Cuma Untuk Ngati 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 Kalau Kof Tidak Mencucu Bedakan Dengan K Sama Sama Maka Penting Membaca Dengan Makhrud Dengan Bantuan Lesan Itu Memang Wale Tapi Tapi Mocucu Ini Kalau Sudah Belajar Belajar Kalau Sudah Mapan Makhrudnya Sedikit Sudah Kelihatan Mocucunya Rasa Kakek Emang Kalau Di Santra Mocucunya Raka Ruan Mocucu Ini Suiro Suiro Pol Mustafim Gitu Kan Suruh Mangap Kalau A Nanti Kalau Enggak Mangap Lebar Itu Nanti Semua Maka Latihan Dulu Saya Dipondok Itu Latihannya Adalah Memasukkan Diriji Ke Mulut Setiap Pagi Biar Terbiasa Membaca Dengan Makhrud Yang Baik Jadi Diriji Satu Diriji Dua Diriji Tiga Diriji Empat Diriji Lima Lebih Kabe Itu Emang Latihan Seperti Itu Latihan Makhrud Itu Kalau Ingin Tahu Di Pondok Pesantan Ya Seperti Itu Itu Tidak hanya Sekali Dua Kali Setiap Pagi Setiap Pagi Dalam Kalau Dalam Kelas Makhrud Di Tempat Saya Itu Dulu Setengah Tahun Jadi Setiap Pagi Itu Oke Ya Itu Selingan Terus Huruf Nun Dalam Surat Al-Qolam Ada 1333 7 Kali 133 Kemudian Huruf Yaksin 285 Kali 5 Kali 19 Huruf Taha Surat Toha Masing-masing 342 9 Kali 18 Kemudian Hamim Itu juga Sama 12 16 114 Kali 19 Itu Kemudian Kemudian Dari segi Angka Baru Angka Cok Belum Yang Lain Belum Yang Lain Dan Ini Kemudian Kemudian Yang Lain Al-Quran Itu Turun Di Zaman Mutakhir Memiliki Elastisitas Bersifat Holistik Dan Universal Solihun Likul Lizamanin Wa Makanin Wes Entek 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 Solihun Likul Lizamanin Wa Makanin Kalau Sekarang Sebenarnya Kita Enak Kita Enak Ya Tapi Kita Kalau Enggak Ahli Enggak Tafsir Ojo Nafsiri Ojo Melu Melu Nafsiri Orang Ahli Tafsir Melu Nafsiri Ya Iza Usidal Amru Ala Khairi Ahliya Fantadiri Sa'ah Ya Biarmu Fasir Yang Menafsiri Khairani Aku Melu Tak Penafsir Aku Nukil Denggini Tidak Nafsiri Ini Menurut Saya Orang Itu Maka Orang Orang Dulu Yang Hati Hati Dengan Penafsiran Penafsiran Ini Yang Hati Hati Ulama Yang Hati Hati Dengan Menafsirkan Al-Quran Itu Ketika Menafsirkan Ada Beberapa Mufasir Itu Tidak Mau Apa Gegaba Apalagi Nafsirkan Dengan Model Otak Atik Gato Urag Gilem Contoh Tentang Ini Misalnya Alif Lam Mim Itu Ada Memang Mufasir Yang Rasional Alif Apa Lam Apa Mim Apa Yang Dengar Dari Asma Ulhusna Biasanya Lam Latif Mim Itu Apa Alif Apa Biasanya Cuman Orang Yang Mufasir Yang Hati-hati Ketika Ada Muskilat Seperti Itu Itu Jawabannya Apa Tafsirannya Apa Alif Lamin Terus Keterangannya Wallahu A'lamu Bimurati Allah Yang Tahu Yang Dikendaki Allah Allah Yang Tahu Yang Dikendaki Allah Kalau Kita Yang Rasional Tapi Rasional Dishoni Rasional Dishoni Itu Yang Tafsir Dishoni Tafsir Alibris Alibris Tafsir Rasional Tapi Dishoni Karena Pakai Boso Jawa Itu Pakainya Tafsir Pegon Kalau Saya Biasanya Yang Haji Kalau Petonan Satu Bulan Ramadan Satu Jus 30 Tahun Nanti Baru Selesai Itu Alif Lam Jadi Ada Rasional Itu Kalau Mbah Bisri Mustafa Jadi Itu Untuk Mengetuk Pembicaraan Mengawali Pembicaraan Allah Mengawali Pembicaraan Misalnya Dalam rapat Kata beliau Dalam rapat Kalau Langsung Berbicara Tidak Diawali Dengan Nada Misalnya DM Atau Ketukan Mik Itu kan Berbeda Nanti Untuk Perhatiannya Jadi Ini Memberikan Alif Lam Toha Itu Sebagai Tanda Bahwasannya Allah Akan Memulai Firmannya Kata Beliau Rasional Juga Yang Beliau Juga Mengatakan Dia Mengatakan Sepertinya Wallah Alam Bimuradi Seperti Jadi Kita Sekarang Al-Quran tetap Sesuai Fleksibel Sesuai Dengan 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 Masanya Nura Ada Seperti Kitab-kitab Yang Yang Lain Ada Model Konsili Konsili Kesepakatan Para Pendeta Para Pembesar Katolik Untuk Meninjau Ulang Meninjau Ulang Kitab Injil Kalau Di Al-Quran Meninjau Ulang Piy Kalau Penafsiran Ya Kalau Dari Kata-kata Mufrodatnya Orang Dikurangi Orang Diluih Nol Enggak Boleh Menambah Mengatakan Kalau Ini Tidak Boleh Mengurangi Atau Menambah Huruf Al-Quran Ini Elastisitas Al-Quran Ternyata Pada Penafsiran Rakyatnya Memiliki Banyak Arti Terdiri Kalimat Mustarot Kalimat Mustarot Kalimat Yang Banyak Arti Satu Kalimat Banyak Arti Ada Simbo Nama Surat Rutan Ayat Dan Sebagainya Memiliki Banyak Interpretasi Sesuai Pemikiran Masing-masing Tapi Ingat Kali lagi Kalau Anak-anak Yang Sakar Pdwi Kadang Nafsiri Sakar Pdwi Jadi Kalau Sekarang Di Model Di Perguruan Tinggi Terutama Di Uwin Perlu Hati-hati Juga Kalau Di Uwin Dikembangkan Penafsiran Hermenotika Kadang Ya Bagus Bagus Untuk Kekinian Kekinian Ya Itu kan Dari Hermes Jadi Untuk Apa Mengambil Itu Menafsiri Atau Menafsiri Kata Atau Menafsiri Kalimat Atau Memahami Suatu Buku Kitab Suci Mereka Cuman Kalau Al-Quran Itu Nanti Kalau Model Hermenotika Susah Karena Hermenotika Menempatkan Kitab Suci Sama Dengan Buku-buku Yang Lain Setiap Orang Yang Punya Akal Punya Rasio Itu Bisa Memahami Menafsiri Itu Yang Nanti Karena Al-Quran Itu Ada Yang Bisa Langsung Dicerna Dengan Dengan Orang Awam Ada Yang Butuh Butuh Penafsiran Dari Ulama-ulama Yang Memang Kompeten Dalam Bidangnya Itu kan Ada yang Kata Yang Muskil Kalau Dalam Al-Quran Ada Nuhkah Mutasabih Dan Sebagainya Itu Perlu Penafsiran Yang Sedemikian Rupa Yang Dengan Ilmu Tertentu Tidak Semua Orang Al-Quran Memiliki Redaksi Dan Kata Yang Mudah Dimengerti Meskipun Begitu Memiliki Hikmah Kalau Ini Kalau Apa Dalam Terjemah Al-Quran Memang Kata-kata Dalam Al-Quran Itu Banyak Yang Sama Kata Jannah Berapa Kali Kata Nar Berapa Kali Kata Allah Berapa Kali Rabbah Berapa Kali Jadi Banyak Yang Sama Maka Terjama Istiqlal Pak Latif Dulu Kalau Salah Pak Latif Pak Ainun Ainun Pak Maksali Pak Mbak Maksudat Ainun Lupa Namanya Saya Itu Mengatakan Kalau Kita Kita Itu Bisa Menerjemahkan Surah Al-Baqarah Tahu Surat Al-Baqarah Itu Kita Sudah 80% 80% Tahu Arti Dari Al-Quran Setara Mufrodat Jadi Memang Hampir Sama Semua Banyak Yang Sama Banyak Yang Sama Kata-katanya Diulang Diulang Termasuk Diantaranya Ungkapan Jana Nar Memiliki Kebahagiaan Penderitaan Ini Arti Simbolik Simbolik Bersifat Simbolik Dan Indrawi Sehingga Orang Yang Sangat Awam Pun Dapat Memahaminya Orang Yang Sangat Awam Itu Mudah Mahami Kalau Jana Itu Pasti Ape Nar Pasti Ale Ini Mujian Yang Abadi Yang Bersifat Inherent Kemudian Yang Bersifat Inherent Terus Menerus Ditemukan Oleh Para Ahli Yang Mendalami Dari Berbagai Sudut Keilmuan Seperti Tadi Yang Sudah Saya Sebutkan Di Awal Ahli Kesehatan Mendalami Al-Quran Dilihat Dari Tema Kesehatan Dari Genetika Dilihat Al-Quran Dari Tema Genetika Geologi Tema Geologi Matematika Dari Tema Matematika Salah Satu Yang Saya Sebutkan Dari Antariksa Ada Informatika Itu Nanti Akan Memunculkan Ilmu Sendiri Sendiri Para Ilmuwan Ilmuwan Tersendiri Tapi Itu Sebaiknya Seperti Kita Ulama-ulama Klasik Kita Unisullah Juga Itu Mempunyai Alhamdulillah Warbiasa Jadi Sudah Memiliki Banyak Kader-kader Yang Mungkin Ingin Dibawa Kesitu Maka Menerima Banyak Para Hafiz Hafizah Alhamdulillah Setiap Tahunnya Hampir 70-80 Pak Iwan Adian Ini Juga Perawatan Setiap Tahunnya Ada 15 10-15 Mahasiswa Mahasiswa Hafiz Hafizah Silahkan Nanti Dikelola Kalau Di Kita Sudah Kita Bina Kalau Saya Di Jamiatul Kur Saya Menjaga Palanya Semoga Semoga Nanti Yang Difakultas Mereka Untuk Dijadikan Sebagai Mutiara-Mutiara Yang Kedepannya Sebagai Apa Yang Akan Membawa Islam Ini Ke Apa Ranah Kemajuannya Ke Gemilangannya Pada Masa Yang Lalu Pada Masa Abasyah Di Bagdad Dan Pada Masa Umayyah Dua Umayyah Satu Belum Begitu Belum Begitu Apa Kelihatan Yang Kelihatan Umayyah Dua Di Andalusia Spanyol Itu Islam Jaya Islam Maju Bersamaan Ada Dua Mertusuar Peradaban Islam Itu Di Bagdad Dan Di Andalusia Yang Dua-duanya Saling Ber Menelurkan Berbagai Macam Ilmuwan Yang Ada Disitu Disini Ada Ibu Musina Di Abasyah Di Andalusia Ada Ibu Nurus Ada Ibu Tufel Disana Ada Khwarizmi Disini Ada Apa Semoga Nanti Disini Dengan Adanya Para Hafid Atas Pembinaan Para Dosen Di Bakulat Masing-masing Nanti Bisa Kedepan Bisa Semoga Bisa Diharapkan Bisa Menuju Ke situ Kejayaan Islam Kembali Jadi Unisra Sebagai Pusat Peradaban Islam Memang Dari Situ Seperti Ulama-ulama Dulu Di Ahli Dalam Bidangnya Tapi Sebelum Dia Mendalami Ilmu Di Spesialis Masing-masing Dia Mendalami Ilmu Partu Ain Terlebih Dahulu Oke Ini Lanjut Lagi Ini Sebenarnya Ya apa Selatnya Terlalu Banyak Jadi Ini Untuk Judulnya Nanti Di Paling Belakang Nanti Karena Waktunya Tinggal Lima Menit Mas Koko Nanti Seadanya Semampunya Nanti Lanjutkan Depan Lagi Jadi Keistimewaan Al-Quran Selanjutnya Yang Enak Enak Yang Tidak Ada Di Kitab-kitab Yang Lain Ya Majtama'a Kaumun Fi Baytim Min Buyutillah Yasluna Kitab Allah Waya Tadar Rasuunah Bainahum Illa Nazalat Alaihimu Sakina Waghasyyat Humu Rahmah Wahafats Humu Malaikah Wadhakaruhum Allah Fiman Indah Tiada Satu kaum Yang Berhimpun Pada Sebuah rumah Daripada Rumah-rumah Allah Dalam Kadaan Mereka Membaca Kitab Al-Quran Dan Belajar Memahaminya Di kalangan Mereka Melainkan Allah Turunkan Ke atas Mereka Ketenangan Setara Mat Menutupi Mereka Para Malaikat Melindungi Mereka Allah Menyebutkan Nama-nama Mereka Kepada Malaikat Yang Berada Di Sisinya Usia Itu Membaca Al-Quran Sibi Itu Membaca Al-Quran Itu Hamba Saya Luar Biasa Ini Hadis Rasulullah Jadi Silahkan Dia Rumah-rumah Kalian Rumah-rumah Kita Semua Jadi Hiasi Rumah-rumah Kita Dengan Apa Membaca Al-Quran Jangan HP-nya Saja Yang Berbicara Yang Berbunyi Hafalan Al-Quran Kalau Bisa Kita Istihkomahkan Membaca Al-Quran Sangking Sangkingi Rasulullah Memberikan Motivasi Kepada Kaumnya Kepada Umatnya Agar Rajin Membaca Al-Quran Itu Diberi Hadis Motivasi Barang Siapa Membaca Al-Quran Maka Dia Akan Mendapatkan Satu Kebaikan Satu Kebaikan Dilipatkan Sepuluh Kebaikan Kata Rasulullah Aku Tidak Mengatakan Alif Lamin Satu Kuruf Tapi Alif Satu Kuruf Ram Satu Kuruf Mem Satu Kuruf Jadi Kita Baca Alif Lam Mem Kita Mendapatkan Tiga Kebaikan Dikalikan Sepuluh Tiga Puluh Kebaikan Itu Jadi Itu Hadis Motivasi Rasulullah Agar Kita Senantiasa Membaca Mengistikomahkan Membaca Al-Quran Jangan Bilang gini Allah Uraiso Uraiso Artini Urauno Manfaati Jangan Berhenti Itu Ya Kita Pertama Latihan Membaca Membaca Secara Harfiah Setelah Itu Baca Tarjama Tapi Tarjama Yang Tafsiri Ada Tafsirnya Tarjama Tarjama Saja Tarjama Yang Perkata Berbahaya Berbahaya Jadi Perkata Yang Baik Itu Ada Ada Tanda kutifnya Ada Tafsirnya Kalau Perkata Nanti Tidak Memahamkan Kita Tidak Memahaman Kita Karena Pusing Terus Perlu Membacanya Setiap hari Mulainya Waktu pagi Biar Siangnya Kita Mendapatkan Kebersamaan Dengan Al-Quran Malam Setelah Marib Dimulai Dulu Dengan Membaca Rukun Biar Malam Kita Itu Bersama Al-Quran Karena Memang Ini Akan Menjadi Syafaat Bagi Pembaca Syafaat Ketika Di Kehidupan Dunia Dan Syafaat Ketika Di Akhirat Kelas Kalau Ulama-ulama Salaf Ustolah Mengatakan Kalian Ketika Mau Tidur Hatamkan Dulu Al-Quran Biar Tidurmu Itu Berkah Kalau Memang Itu Diakhir Kehidupanmu Biar Al-Quran Itu Bersamamu Jadi kita Membaca Kulhu Tiga Kali Kemudian Sampai Diteruskan Al-Falah Kemudian Diteruskan Anas Kemudian Nanti Solawat Kita Bersama Rasulullah Kita Juga Bersama Kau Mumin Istiufar Sebelum Tidur Itu nanti Tidur Nyenyak Tidur Nyenyak Kemudian Iqra'ul Al-Quran Fainahu Yakti Yaum Al-Qiyamati Syafi Anli Ashabi Al-Muslim Bacalah Al-Quran Karena Sesungguhnya Ia akan Datang Pada Dari Kiamat Untuk Memberi Syafaat Kepada Orang-orang Yang Membacanya Gulei Sekarang Bisa Wong Telepon Sampian Ono Pirang-pirang Yusin Nyadap Semua Yusin Kamut Semua Telepon Yusin 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 Aku Mas Koko Koko Enggak Apalagi Allah Enggak Mungkin Koko Al-Quran Dibaca Mas Koko Yusin Mas Koko Koko Kekuali Nanti Di Hadiahkan Hadiahkan Yusin Atau Ada yang Mengatakan Yusin Loro Loro Nih Tidak Kan Tidak Kalau Dikitan Alat Dengan Masa Sekarang Kalau Dulu Mungkin Masuk Akal Tapi Kalau Sekarang Masuk Akal Nomor Keleru Ribuan Nomor Nomor Keleru Ini Allah S.W.T. Orang Bakal Keleru Ini Keistimewanya Kedua Ini Baru Keistimewaan Dipermudah Menghafalnya Terpelihara Dari Penyelewengan Berbeda Dengan Kristen Apal Alkitab Orang Ceritani Tapi Al-Quran Umat Islam Yang Hafal Al-Quran Jutaan Orang Apalagi Sekarang Itu Tumbuh Berkembang Alhamdulillah Luar Biasa Banyak Kondok Pesantren Tafid Banyak Rumah Tafid Yang Di Rumah Tafid Yang Di Pelopori Oleh Ustaz Yusuf Mansur Itu Yang Menghasilkan Ribuan Hafiz Hafiz Luar Biasa Insyaallah Monggo Kalau Mas Kuku Nanti Mau Hafal Di Apalkan Dari Sekarang Insyaallah Bisa Nanti Sampai Meninggal Kau Orang Apal Kata Guru Saya Diterus Malaika Singapalki Jadi Pasti Apal Pasti Apal Apal Karena Ini Apa Ini Ini Diulang Beberapa Kali Di Surat Al-Qamar Sungguh Kami Telah Memudahkan Al-Quran Untuk Ingatan Hafalan Hafazon Dan Pengajaran Diapal Gampang Diacarki Gampang Maka Adakah Siapa Yang Mau Mengambil Peringatan Dari Dan Pengajaran Daripadanya Jadi Sudah Dikukuhkan Dalam Al-Quran Sendiri Bahwasannya Al-Quran Iku Gampang Diapal Walakot Yasar Nal-Quran Lidhikri Fahal Mimud Tapi Ingat Gampang Diapal Tapi Gampang Lali Gitu Kan Jadi Ingat Jadi Kalau Sudah Hafal Al-Quran Satu Jus Atau Berapa Surat Harus Sering Diulang Kalau Enggak Jadi Lebih Mudah 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 Sekali Hilang Maka Para Hafidh Afidh Semoga Yang Hafidh Afidh Terutama Yang Di Sula Bisa Menjaga Hafalannya Dan Juga Nanti Yang Sudah Mengapal Berapa Bajus Mas Itu Di Ingat Selalu Di Ulang Ulang Semoga Nanti Mendapatkan Keberkan Al-Quran Al-Karim Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh